Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Dalam rangka penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS, RPJMD tahun 2025-2029, dan RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong, para pemangku kepentingan menggelar FGD. FGD kali ini menghadirkan dua pemateri dari Fakultas Kehutanan ULM, salah satunya mantan Menteri Lingkungan Hidup, di masa kepemimpinan Presiden SBI periode kedua. Fokus grup diskusian penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong, digelar pada Selasa 21 Maret 2023 di Hotel Jelita Tanjung. Asisten Administrasi Umum Set Data Balong, Subhan, dalam sambutannya menyampaikan, KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, penyeluruh, dan partisifatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, serta terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana program kegiatan. Subhan menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS sebelum penyusunan RPJMD dan RPJPD, serta kebijakan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 19 yang menjelaskan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada FGD kali ini, materi terkait pentingnya KLHS dan AMDAL disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Gusti Muhammad Hatta. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup tahun 2009-2011 dan Menteri Negara, Riset, dan Teknologi tahun 2011-2014 pada masa kepemimpinan Presiden SBY periode ke-2. Selanjutnya paparan materi dilanjutkan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Syarifuddin Kadir. Materi yang disampaikan terkait mekanisme tahapan pembuatan serta pelaksanaan KLHS, RPJMD, dan RPJPD. Apisahari, TV Tabalong melaporkan.